Ketika para pemimpin negara bertemu di Bali untuk pertemuan puncak KTT G20, Rusia menggempur kota-kota dan fasilitas energi di Ukraina dengan serangan rudal pada selasa 15 November 2022. Rudal menghujani wilayah dan beberapa kota di Ukraina seperti ibu kota Kiev, Lviv, dan Rivne di barat, Karkiv di timur laut, Kirvirih dan Poltava di tengah, Odessa di selatan, dan Zitmomir di utara. Serangan itu membuat listrik padam di beberapa daerah. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengatakan sekitar setengah dari ibu kota tanpa listrik dan dua bangunan tempat tinggal telah terkena serangan di daerah pusat kota. Keterangan resmi kepresidenan Ukraina juga mengonfirmasi bahwa lebih dari 7 juta rumah di Ukraina gelap gulita akibat listrik padam setelah diserang redal Rusia pada selasa 15 November 2022. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah video juga mengatakan sedang berusaha memulihkan listrik setelah sekitar 85 rudal ditembakkan Rusia ke fasilitas energi Ukraina. Sementara itu, beberapa pejabat pemerintahan Ukraina menilai serangan itu jadi respons Rusia atas pidato Presiden Zelensky di KTT G20. Terima kasih . Terima kasih telah menonton keuntuhan energi jelang memasuki musim dingin. Inancime, we will build on air defense continues to remain a priority and we'll continue to work with Ukraine on how we can best support them from an air defense standpoint. But we're also going into winter so we'll be discussing other aspects in terms of what kind of support can we provide in terms of their ground combat capabilities, their cold weather capabilities, and also addressing what we can do to support them from an energy infrastructure standpoint. Terima kasih.